Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gabon Alter Jadi hari ini kita kedatangan Ini ya bibit anggur Bibit baru lagi Seperti ini ya Penampakan boxnya Ini ada lubang udaranya ya Ini lubang udaranya dia biar Ada sirkulasi udara Oke jadi hari ini kita akan unboxing ya Ini adalah varian Jepang Sudah-sudahan valid Saya akan share tips juga nih Untuk membeli bibit anggur ya Terutama bibit anggur online ya Saya akan share tips dulu Jadi pertama kali adalah Kita cari penjual yang betul-betul terpercaya ya Penjual yang track recordnya memang sudah banyak ya Dia sudah banyak Nah itu tips yang pertama kali ya Tips yang sangat dasar Carilah penjual yang sudah terpercaya ya Nah lalu kedua Nah lalu kedua Pastikan dulu pastikan juga Sahabat semuanya ingin menanam bibit anggur apa Untuk pemula biasanya Pilihlah bibit yang tidak terlalu rumit ya Tidak terlalu susah dalam perawatannya ya Lalu biasanya pilih yang cepat berbuah ya Bisa cepat berbuah Seperti contohnya anggur trans ya Transfigurasi Jupiter dan banyak lagi lah ya Bisa cepat berbuah Bisa tanyakan aja ke penjualnya langsung ya Mintalah foto ya Foto bibitnya yang akan dia kirim Jadi kita harus sesuaikan dulu Kita harus yakinkan dulu bahwa Bibit yang dia kirim adalah Bibit yang ada di foto yang Kita sepaketi bersama sebelumnya ya Jadi kita harus tanyakan Apakah itu adalah foto bibit yang akan dikirim Kali ini kita akan unboxing langsung ya Ini adalah bibit anggur Jepang Sahabat semuanya Unboxing dulu Oke jadi kita langsung unboxing ya Kadang-kadang saya suka bingung ya Kalau unboxing ini mulainya dari mana ya Nah ini penampakannya Ini kelihatan daunnya masih segar Segar bugar ya Alhamdulillah masih segar bugar Siaman kondisinya Kita coba dulu Rekatnya Ya disini Oke sahabat semuanya jadi seperti ini ya Ini adalah bibit anggur Jepang Variannya Variannya Violet King ya Oh kita nyebutnya Violet King Oke Langsung buka aja Biasanya nih Biasanya mereka Poli bagnya dilapis lagi dengan plastik ya Biar tidak cepat kering media tanamnya Jadi seperti ini ada plastik tambahan Untuk membungkus poli bag Biar medianya tetap lembab Seperti ini Jadi gak cepat kering Nah ini Sahabat semuanya tuh Jadi medianya masih basah Pohonnya aman Nah ini selernya memang sudah berpengalaman sekali ya Nah ini sebetulnya akarnya udah keluar Jadi ini sesuai ya dengan yang di foto kemarin Bibitnya daunnya banyak ya Tingginya sekitar 50 cm ya Jadi kalau bibit sahabat semuanya datang dalam keadaan kering ya Itu bisa kita siram ya dengan menggunakan vitamin B1 ya Ataupun kalau tidak ada vitamin B1 Kita juga bisa siram menggunakan air dengan campuran bawang ya Air rendaman bawang merah tuh Nah itu juga sama fungsinya Jadi supaya Polang anggurnya cepat normal lagi Nah kita lihat daunnya disini bergelombang ya Seperti ini Nah ini gak apa-apa ini normal ya Karena dia Di dalam dusnya dia mungkin Menggulung atau terlipat ya Kena pinggiran dus jadi seperti ini Ini gak apa-apa Ini normal nanti dia akan normal lagi ya Seperti dalam biasanya Oke sahabat semuanya Jadi ini akan kita taruh di tempat yang teduh ya Tempat yang sejuk Jangan dulu kena sinar matahari ya Jangan dulu dipapar seperti ini Ini karena hanya untuk video saja Oke jadi kita diamkan Karena ini masih basah ya Ini gak kita siram dulu sahabat semuanya Lihat ini akarnya juga busuk ya Nah ini kalau media tanam anggur kita terlalu basah ya Seperti ini jadinya Akarnya bisa busuk Kalau busuk semua nanti Pohnya bisa mati Jadi ini akan kita diamkan saja tanpa disiram dulu Biasanya kan ini Polybag kecil ini akan cepat kering ya Di area terbuka meskipun dia tempat terduh ya Dia akan cepat kering juga Apalagi kalau menanamnya Di dak seperti saya ya di lantai dua Pastikan ketika bibit sahabat semuanya datang Dalam keadaan sehat ya Dalam keadaan segar bugar Karena beberapa kali saya pernah juga Kedatangan bibit yang pas datang dia layu kering ya Keadaan patah juga pernah Jadi saran saya sebaiknya Ketika unboxing Dibikin juga videonya ya Untuk memastikan Nah bisa jadi Nanti Kalau bibitnya kurang bagus Atau mati Ataupun patah Atau bagaimana itu nanti bisa kita claim ya Ke sellernya Jadi biasanya sellernya ya Akan mengganti ya Biarnya ada garansi Satu atau dua minggu ya Untuk bibit-bibit anggur yang kita beli Jadi pastikan dulu itu ya Ada penggantian Jika ada kerusakan memang dari awal ya Bukan kita yang menyebabkan kerusakan Baik sahabat semuanya Mungkin cukup dulu untuk video kali ini ya Kita akan update lagi Kita akan sambung lagi di video yang lain Semoga video ini ada manfaatnya Jadi terimakasih bagi yang sudah menonton video ini Terimakasih juga bagi yang sudah subscribe channel kebunhalter Kita akan kembali lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh